selamat menikmati penanaman ikannya dan pokoknya ada hal apa dan hal seru seperti apa yang akan kita dapat disana nabuburit produktif bersama kami ikuti terus ke waduk dalam yoyo yoyo selamat datang di channel penjelajah muda kali ini kami akan mengunjungi salah satu teman lama kami yang kini terus menjalankan budidaya ikan rambah di desa cegara kecematan dharma kabupaten kuningan adalah fajar ali adam ya ini dia orangnya oke guys sekarang penjelajah muda sudah ada di dharma dan kebetulan kita juga sudah bertemu dengan salah satu komili rambah yang ada di waduk ini kang pajar namanya iya kang pajar dan kita akan melihat kerambannya seperti apa ikan apa yang dia pelihara akan ke iu atau ke paus kita tidak tahu dan mal ayah itu di waduk darur tapi oke bagi untuk para kalian ke ulam muda ini juga rekomendasi banget ya untuk kamu murid karena suasananya adam bisa sambil mancing bisa sambil melendang pematangan dan juga bisa menggali ilmu dari para peternak ikan disini oke kita lanjut ke kram oke siap aman ya terima kasih lah oke 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 kawan-kawan kita sudah sampai di kerambanya kang pajar dan banyak juga terdapat rambak rambak lain punya orang ya iyalah punya orang masa dan jujur saya selama hidup di kuningan baru pertama kali ini apa menginjakan kaki di kerambak yang ada di tengah-tengah waduk Dharma ini kalian sudah pernah atau belum tulis di kolom komentar di usianya yang ke-25 itu ia kini sudah memperoleh penghasilan puluhan juta rupiah dari hasil pembesaran budidaya ikan loh namun dalam prosesnya tentu sangat pedih dan butuh kesebaran yang konsisten berlatar belakang dari faktor ekonomi keluarga yang kurang sebagai anak pertama ia terus berpikir dan berpikir bagaimana ia bisa menapkahi dan menjadi tulang punggung keluarganya ia bahkan tersempat menikmati tunjang pendidikan SMS derajat loh kedua orang tuanya pun sering sakit-sakitan katanya modal pun tak punya kena tidak demikian seiring berjalannya waktu sampai akhirnya ia menemukan jawaban dari proses stafak bernya itu yaitu lakukan apa yang kau bisa lakukan sekarang jangan terlalu mengejar sesuatu yang besar lakukanlah dari hal yang terkecil sedikit demi sedikit bermula menjadi pekerja membantu mengelola ikan terkumpulah modal sebesar 1 juta ia belikan kecerik atau jaring ikan dalam kurun waktu 1 tahun yang ia lakukan dari pagi sampai petang hanya menangkap ikan dan mengumpulkannya di kolam yang ia sewa lalu menjuangnya seperti yang dilansir di salah satu portal media local kuninganmas.com namun dengan semangat dan kegigihannya dalam 1 hari ia bisa menangkap ikan dengan kecerik mulai dari 1 kg sampai 3 kg per hari berkat itu tahun 2017 ia sudah memiliki modal untuk membuka usaha nah pada tahun 2017 ia sudah memiliki 4 kolam keramba dengan ukuran 4x6 dan 6x6 dengan penghasilan bersih mencapai 20 juta selama 1 periode atau selama 9 bulan dan kini tahun 2021 ia sudah memiliki 8 kolam rata-rata penghasilan bersihnya itu selama 1 periode sebesar 60 juta rupiah bahkan bisa lebih loh ya tergantung harga ikannya karena sifat harga ikan itu kondisional selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya terakhir kembali juta rupiah terakhir terus berhubungan berkubungan berkubungan Masuk air rutin per tahun Tapi waktu namanya Kenentu Yang miliknya hongkong Tidak miliknya Tadi-tadi itu Nah Ngawalan Cuma modal-modal jaringan Semulai Mengumpulkan Mengumpulkan Sampai Jadi apa yang bisa kita petik pada konten kali ini Yaitu syukuri hidup Terima keadaan Jangan terlalu berang-anggan Mencapai tujuan yang besar Sementara hal yang kecil kita abaikan Hiduplah seperti air mengalir Kata orang tua pun seperti itu Berbanyak pengalaman dan perasaan Karena rejeki sudah ada yang mengatur Dan ditentukan oleh Sang Bencipta Oke Keep spirit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktunya cari cak jil Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang saatnya ada cerita jil Berita dari Convert Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.